Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Pemirsa Program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru, dimanapun berada. Sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita terlebih dahulu datang pada Tuhan, mohon penyertaannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam kegiatan maupun aktivitas kami pada hari ini, dari awal pagi hingga malam hari ini. Terima kasih Engkau boleh menyertai kami, memelihara setiap kesehatan kami, hati dan pikiran kami di dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan pada malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami boleh belajar untuk membaca dan merenungkan firmanmu. Kami boleh dapat belajar lebih banyak, menggali lebih dalam tentang firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati firman pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan malam ini disampaikan oleh Saudara Lukas. Tema bacaan Alkitab adalah, Berdoalah dengan cara ini. Diambil dari Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 54 yang berbunyi demikian. Hal berdoa Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, Berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarkanlah kami berdoa, Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, Apabila kamu berdoa, Katakanlah, Bapak dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Berikanlah kami setiap hari, Makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami, Akan dosa kami, Sebab kami pun mengampuni, Setiap orang yang bersalah kepada kami, Dan janganlah membawa kami, Kedalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, Jika seorang di antara kamu, Pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya, Dan berkata kepadanya, Saudara, Pinjamkanlah kepadaku tiga roti, Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan, Singgah ke rumahku, Dan aku tidak mempunyai apa-apa, Untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang ada di dalam rumah itu, Akan menjawab, Jangan mengganggu aku, Pintu sudah tertutup, Dan aku serta anak-anak sudah tidur, Aku tidak dapat bangun, Dan memberikannya kepada saudara, Aku berkata kepadamu, Sekalipun ia tidak mau bangun, Dan memberikannya kepadanya, Karena seorang itu adalah sahabatnya, Namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, Ia akan bangun juga memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, Aku berkata kepadamu, Mintalah, Maka akan diberikan kepadamu, Carilah, Maka kamu akan mendapat, Ketuklah, Maka pintu akan dibukakan bagimu, Karena setiap orang yang meminta, Menerima, Dan setiap orang yang mencari, Mendapat, Dan setiap orang yang mengetuk baginya, Pintu dibukakan. Bapak manakah diantara kamu, Jika anaknya minta ikan daripadanya, Akan memberikan ular kepada anaknya, Itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, Akan memberikan kepadanya kalajeking? Jadi, Jika kamu yang jahat, Tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, Apalagi bapamu yang ada di surga, Ia akan memberikan roh kudus kepada kamu, Dan mereka yang meminta kepadanya. Pada suatu kali, Yesus mengusir, Dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, Orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi, Ada diantara mereka yang berkata, Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, Menghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya, Untuk mencobai dia. Tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, Lalu berkata, Setiap kerajaan yang terpecah-pecah, Pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah, Pasti runtuh. Jikalau iblis, Itu juga terbagi-bagi, Dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah, Kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu, Berkata bahwa, Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, Dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu, Yang mengusirnya? Sebab itu, Merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi, Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, Maka sesungguhnya kerajaan Allah, Sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat, Dan yang lengkap bersenjata, Menjaga rumahnya sendiri, Maka amanlah segala miliknya. Tetapi, Jika seorang yang lebih kuat daripadanya, Menyerang dan mengalahkannya, Maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata, Yang diandalkannya, Dan akan membagi-bagi kakan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, Ia melawan aku, Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, Ia mencerai berdekat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, Untuk mencari perhentian. Dan karena ia tidak dapat mendapatkannya, Ia berkata, Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia, Dan mendapati rumah itu bersih, Tersapu, Dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lainnya, Yang lebih jahat daripadanya, Dan mereka masuk, Dan berdiam di situ. Maka akhir keadaan orang itu, Lebih buruk daripada keadaan semula. Ketika Yesus masih berbicara, Berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak, Dan berkata kepadanya, Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, Dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, Dan yang memeliharanya. Ketika orang banyak mengerumuninya, Berkatalah Yesus, Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, Tetapi kepada mereka, Tidak akan diberikan tanda, Selain tanda Nabi Yunus. Sebab, Seperti Yunus menjadi tanda, Untuk orang-orang Niniwi, Demikian pula lah, Anak manusia, Akan menjadi tanda, Untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari selatan itu, Akan bangkit, Bersama orang dari angkatan ini, Dan ia akan menghukum mereka. Sebab, Ratu ini datang, Dari ujung bumi, Untuk mendengarkan hikmat Salomo, Dan sesungguhnya, Yang ada di sini, Lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, Orang-orang Niniwi, Dan mereka akan menghukumnya, Sebab, Orang Niniwi itu bertobat, Waktu mereka mendengarkan, Pemberitaan Yunus, Dan sesungguhnya, Yang ada di sini, Lebih daripada Yunus. Tidak seorang pun, Yang menyalahkan pelita, Lalu meletakkannya, Di kolong rumah, Atau di bawah gantang, Melainkan, Di atas kaki Dian, Supaya, Semua orang yang masuk, Dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu, Jika matamu baik, Teranglah seluruh tubuhmu, Tetapi jika matamu jahat, Gelaplah tubuhmu, Karena itu, Perhatikanlah, Supaya orang yang ada padamu, Jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang, Dan ada bagian yang gelap, Maka seluruhnya, Akan terang, Sama seperti apabila pelita menerangi engkau, Dengan cahayanya. Ketika Yesus selesai mengajar, Seorang farisi mengundang dia, Untuk makan di rumahnya. Maka, Masuklah ia ke rumah orang itu, Lalu duduk makan. Orang farisi itu melihat tali itu, Dan ia heran, Karena Yesus tidak mencuci tangannya, Sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, Kamu orang-orang farisi, Kamu membersihkan bagian luar, Dari cawan dan pinggan. Tetapi, Bagian dalammu, Penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, Bukankah dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, Berikanlah isinya sebagai sedekah, Dan sesungguhnya, Semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi, Jalakalah kamu, Hai orang-orang farisi, Sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, Inggu, Dan segala jenis sayuran. Tetapi, Kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, Dan yang lain, Jangan diabaikan. Jalakalah kamu, Hai orang-orang farisi, Sebab kamu suka duduk di tempat-tempat terdepan di rumah ibadah, Dan suka menerima penghormatan di pasar. Jalakalah kamu, Sebab, Sama seperti kubur yang tidak memakai tanda, Orang-orang yang berjalan di atasnya, Tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab, Dan berkata kepadanya, Guru, Dengan berkata demikian, Engkau menghina kami juga. Tetapi, Ia menjawab, Jalakalah kamu juga, Hai ahli-ahli Taurat, Sebab, Kamu meletakkan beban-beban, Yang tak terpikul pada orang, Tetapi, Kamu sendiri, Tidak menyentuh beban itu, Dengan satu jaripun. Celakalah kamu, Sebab, Kamu membangun makam nabi-nabi, Tetapi, Nenek moyangmu, Telah membunuh mereka. Dengan demikian, Kamu mengaku, Bahwa, Kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, Sebab, Mereka, Telah membunuh nabi-nabi itu, Dan, Kamu membangun makamnya. Sebab itu, Hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi, Dan rasul-rasul, Dan separuh dari antara nabi-nabi, Dan rasul-rasul itu, Akan mereka bunuh, Dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini, Dituntut, Darah semua nabi yang telah tertumpah, Sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel, Sampai kepada darah Sakarya, Yang telah dibunuh, Di antara mesbah, Dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, Semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, Hai ahli-ahli Taurat, Sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, Dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, Kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, Ahli-ahli Taurat, Dan orang-orang Farisi, Terus menerus mengintai, Dan membanjirinya, Dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, Mereka berusaha memancingnya, Supaya mereka dapat menangkapnya, Berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah firman Tuhan, Berbahagilah setiap kita, Yang mendengar dan melakukannya, Dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Tuhan. Amin. Selamat malam, Saudara-saudara. Saudara berdoa adalah, Berbicara dengan Tuhan. Jika kita berbicara kepada Tuhan dalam doa, Kita dapat mengatakan segala sesuatu kepadanya, Tentang apapun itu. Tuhan peduli terhadap kebutuhan kita. Tuhan peduli terhadap ketakutan, Masalah, Dan peristiwa-peristiwa yang membuat kita senang, Sedih, Ataupun marah. Kita dapat berdoa kepada Tuhan tentang apapun dalam kehidupan kita. Saudara ketika Tuhan Yesus hidup dalam dunia, Ia mengambil waktu untuk berdoa kepada Bapaknya di surga. Ia mencari tempat di mana ia dapat sendiri dengan Bapak dan berdoa di sana. Saudara kita dapat berdoa kepada Tuhan tentang segala sesuatu, Setiap saat dan di mana saja. Tidak peduli apakah itu pagi, siang, atau malam. Tidak peduli kapan kita berdoa, Di mana kita berdoa. Kita dapat berdoa di kamar, Atau mungkin di taman, Di dalam kendaraan, Atau saat berjalan ke suatu tempat. Intinya kita dapat berdoa di manapun, Tidak hanya di gereja. Saudara Allah mengasihi kita, Dan ia ingin menghabiskan waktu bersama dengan kita, Sehingga kita dapat mengenal dia lebih lagi. Allah berbicara kepada kita melalui firmannya, Dan kita berbicara kepada Allah melalui doa kita, Tentang harapan dan impian kita, Tentang ketakutan dan kekhawatiran kita, Dan juga tentang ucapan syukur kita. Itulah doa. Jika kita tersendat dan tidak yakin bagaimana berdoa, Kita dapat selalu kembali kepada doa Bapak kami, Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Doa itu begitu indah, Singkat, Dan langsung pada sasarannya. Mari luangkanlah waktu hari ini, Untuk berpikir tentang beberapa hal, Yang kita ingin bicarakan kepada Allah. Jangan lupa, Kita dapat berdoa tentang apa saja, Dimana saja, Dan kapan saja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur, Kalau kami boleh berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa kami. Tolong kami, Agar senantiasa rindu untuk berdoa, Senantiasa rindu untuk berjumpa dan mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat malam, Selamat beristirahat, Dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.